Pemirsa sejumlah daerah di Indonesia mengalami kenaikan beras dengan harga yang signifikan, meski begitu harga beras di kota Jabi masih stabil. Masyarakat keluhkan harga beras di beberapa wilayah di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, pada 22 Februari 2024, kondisi cuaca yang tak menentu mengakibatkan petani gagal panen dan juga jumlah stok yang terbatas. Namun hal ini tidak terdampak signifikan untuk di Provinsi Jambi, khususnya di kota Jambi. Seperti yang ada di Pasar Angso Duo Jambi dan Pasar Talang Banjar, berdasarkan pantauan reporter Jack TV pada tanggal 27 Februari 2024 dari situs resmi Pemkep Jambi atau Siharko, beras tergolong stabil di harga Rp14.000 hingga Rp15.500 per kilonya. Hal ini dibenarkan oleh Ali, salah satu pedagang saat diwawancarai orang reporter Jack TV pada selasa 27 Februari 2024. Menurutnya, harga beras di tokonya cukup stabil bahkan cenderung menurun dari biasanya dalam 3 hari belakangan. Biasanya harga beras 20 kg seperti belido dan beras naga sebesar Rp292.000. Kini turun menjadi Rp282.000 per kilogramnya. Namun, jumlah pengunjung juga menurun. Yang menurutnya disinyalir masyarakat telah menerima beras bantuan dari para caleg saat masa pemilu beberapa waktu lalu. Ini 2 hari, 3 hari ini turun. Turun justru ya? Dari berapa ke berapa, Bu? Boleh diceritakan? Yang 20 kg turunnya Rp10.000. Dari Rp292.000 turun hingga Rp282.000. Rp282.000. Itu semua merek, Bu? Iya, semua merek. Semua merek? Iya, beriduk. Bagian keras sama lembut. Merek apa itu, Bu? Yang keras sama lembut? Kalau yang keras, beriduk, bawang naga. Tentuan juga beras, Bu, ya. Kalau pengunjung berarti lebih ramai itu bagaimana, Bu? Untuk sementara ini sih agak, gak begitu ramai lah, agak sepi lah. Karena kan pembanggaan beras kan sekarang banyak. Kemarin kemarin kan dari caleg atau apuan. Sementara itu, Yusuf, pedagang beras di Pasar Talang Banjar Jambi, juga menunturkan hal yang sama. Saat diwawancarai reporter Jek TV pada Kamis 29 Februari 2024, yang mengatakan dalam sebulan ini stabil, tidak ada perubahan harga beras yang dijualnya. Adapun ia menjual beras premium merek King Dumbledore ukuran 20 kg sebesar Rp 295.000. Untuk ukuran 10 kg sebesar Rp 148.000. Dan untuk beras bulog SPHP 5 kg berada di harga Rp 57.000. Ada pun untuk harga per kilonya beras Naruto Rp 14.000 per kilo, beras anggur Rp 15.000 per kilo, kemudian beras belido, king, dan tiga kartu Rp 14.000 per kilo. Sementara itu, Ops Bulog berada di harga Rp 11.500 per kilogramnya. Terima kasih telah menonton!